Intro Selain melaksanakan tugas sesuai fungsinya, selama Ramadan 1439 Hijriya ini, aparat TNI Angkatan Laut dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam juga aktif turun ke masyarakat untuk berbagi berkah dan memperbanyak amal demi meningkatkan kualitas ibadah puasanya. Momen peringatan turunnya Kitab Suci Al-Quran Umat Islam atau Nuzul Al-Quran juga dimanfaatkan untuk beramal bersama anak-anak yatim di Masjid Asyafat Botania Garden Batam Kepulauan Riau. Peringatan Nuzul Al-Quran dilaksanakan dengan mengadakan beberapa perlombaan untuk ratusan anak yatim. Yang kita berikan pertanyaan Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut Iwan Setiawan, tampak tidak hadir pada kegiatan ini karena sedang berada di pulau-pulau luar Batam dalam rangka kegiatan Ramadan juga. Meskipun kehadirannya diwakili oleh beberapa personil dari Lanal Batam, acara tetap berlangsung meriah dan penuh semangat. Sutikno, Ketua Pengurus Masjid Asyafat Botania Garden Batam mengatakan, Pada momen Nuzul Al-Quran ini, selain mengingatkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban menutup ilmu, memahami kandungan angkuran, serta melaksanakan segala yang diajarkan dalam kitab suci ini dalam kehidupan sehari-hari. Momen ini juga dimanfaatkan untuk berbagi bersama anak-anak yatim. Sebab, mengurus anak yatim adalah merupakan kewajiban seluruh umat agar mereka bisa menjalani kehidupan dengan layak bersama kita yang lengkap kedua orang tuanya. Kegiatan ini selain didukung oleh TNI Al-Anal Batam, juga direnggarakan bersama dengan salah satu media televisi swasta lokal dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Panitia mengumpulkan lebih dari 100 anak yatim dari berbagai yayasan lembaga kesejahteraan sosial anak di Batam dan juga yang berasal dari warga setempat. Hari ini kita adakan rangkaian peringatan surat yang dimulai dari tadi siang baca surat dulu, kita adakan lomba-lomba yang alhamdulillah dibuti oleh lebih dari 100 anak ini. Jadi kita upayakan sebanyak mungkin. Ini kita bercampur dari yayasan yatim dan dari warga lokal kita juga. Ini kan bulan rumahnya, jadi risiko kita adalah bagaimana kita bisa berbagi kepada anak-anak kita. Jika kita bisa makan enak, mungkin mereka juga berkeinginan sama dengan kita yang dengan kondisi normal seperti ini. Jadi anak-anak yang kita berusaha membuat mereka tersenyum untuk di bulan sosial ini dan menyambil remahnya dalam kebarangan jurnal dan mereka bisa sedikit berupa dirasa keruduan mereka menginginkan orang tua mereka. Terima kasih, terima kasih supportnya yang telah menyebabkan secara sejarahnya. Dari Batam ke Pulau Ndreung, Andri Sofian, Terbata TV, Salam Terbata. Sama-sama, mari kita berkata-kata. Untuk dapat bersama-sama, insya Allah kita akan melajarkan. Terima kasih, terima kasih.